Pada video kali ini kita akan cek rilis dari BKN P3K Teknis, yaitu jadwal lengkap untuk pelaksanaan mulai dari pengumuman sampai pelaksanaan penetapan NP3K untuk P3K Teknis. Kita akan cek info loongannya. Untuk berlekapnya ikuti video ini sampai selesai. Nah ini Bapak Ibu informasi berkenaan dengan surat edaran resmi yang dikeluarkan oleh BKN bertanggal 19 Desember 2022. Ini adalah surat yang dinantikan oleh rekan-rekan tenaga teknis setelah sebelumnya pelaksanaan penerimaan P3K Guru dan NAKES sudah dilaksanakan. Jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K tenaga teknis tahun 2022. Surat yang ditujukan kepada PPK baik instansi pemerintah di pusat maupun di daerah. Kita baca Bapak Ibu. Berkenaan dengan surat Menpan RB nomor sekian tanggal 19 Desember 2022. Perihal tanggapan penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi P3K tenaga teknis tahun 2022. Bersama ini kami sampaikan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga teknis tahun 2022 sebagaimana terlampir. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan P3K tenaga teknis tahun 2022. Nah ini surat yang disampaikan oleh BKN atas nama Bapak Abi Maharia kepada PPK di instansi pusat dan daerah. Ini Bapak Ibu diawali dari tahun 2022 karena memang seleksi P3K untuk tenaga teknis ini memang masuk dalam formasi tahun 2022. Namun secara teknis ini nanti akan berlanjut sampai 2023. Lampiran surat jadwal seleksi penerimaan P3K tenaga teknis tahun 2022 pertama adalah berkaitan dengan pengumuman seleksinya itu sudah dimulai Bapak Ibu per tanggal hari ini 20 Desember sampai dengan nanti 3 Januari 2023. Sedangkan pendaptarannya itu nanti akan sudah dibuka satu hari setelah pengumuman ya mulai besok sudah dibuka pendaptarannya sampai dengan 6 Januari 2023. Dan ini akan dilanjut dengan seleksi administrasi pada waktu yang sama mulai 21 Desember tentu saja sampai dengan 11 Januari 2023. Kemudian hasilnya hasil seleksi administrasi ini nanti akan diumumkan satu hari setelah selesai ya. Hasil yaitu 12 sampai dengan 15 Januari masa sanggah jika diperlukan ini 16 sampai dengan 18 ini oleh pelamar kemudian ini jawab sanggah oleh panitia 19 sampai 25 Januari. Kemudian pasca sanggah pengumuman yang resminya untuk administrasi ya ini adalah 26 sampai 28. Kemudian nanti akan ada pengumuman berkaitan dengan pemilihan titik lokasi ujian dan pencetakan kartu peserta yang akan dilakukan pada tanggal 18 sampai 22 Februari. Jadi masih lama. Kemudian untuk penarikan data final ini dilakukan 23 sampai 24 Februari. Jadwal seleksi kompetensinya baru akan dimulai di 25 Februari sampai dengan 1 Maret 2023. Selanjutnya pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi bagi yang sudah memenuhi syarat itu nanti di tanggal 2 sampai 7 Maret. Pelaksanaan seleksi kompetensinya 10 Maret Bapak Ibu ya 10 Maret sampai 3 April. Cukup lama ya karena ada sesi-sesinya nanti. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan itu ada di tanggal 20 Maret sampai 6 April. Pengelolaan nilai 26 sampai 18 April. Kemudian pengumuman kelulusan 9 sampai 11 April dan masa sanggahnya diselesaikan sampai dengan 27 April sampai 29 April. Nah untuk rekan-rekan yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus di P3K teknis nanti akan mengisi daftar hidup itu di akhir bulan April sampai dengan akhir bulan Mei. Kemudian penetapan NIP3K akan baru dilaksanakan pertengahan tahun yaitu 2 P3 Mei sampai 27 Juni. Nah berkenaan dengan lowongan Bapak Ibu, lowongan kita bisa sebenarnya langsung mengakses di laman BKD masing-masing ya di daerah contohnya di Jawa Timur. Nah ini adalah pengumuman P3K 2022 tentu saja pengumuman teknisnya mungkin belum tersedia namun Bapak Ibu bisa juga mengakses langsung dari laman SSCSN ya di sini yaitu di info lowongan ya di bagian link info lowongan. Nah di sini Bapak Ibu tinggal memilih jenis P3K nya yaitu teknis ya karena P3K guru sudah tidak ada lagi, kesehatan masih berproses. Ini pilih teknis kemudian pilih instansi mana Bapak Ibu berada. Nah contohnya nanti kita buat saja misalnya di Provinsi Sumatera Barat, kemudian tingkat pendidikan kita anggap saja S1 Sarjana, kemudian misalnya kita adalah Sarjana Administrasi Negara misalnya ya. Nah kita coba cari, kalau misalnya memang ada nanti di Jawa Sumatera Barat sudah buka maka akan muncul, jika belum ada maka masih kosong. Nah ini belum ada Bapak Ibu masih kosong. Kalau kita pilih instansinya secara umum saja dulu, pilih instansinya semua ya, teknis, instansi kita pilih semua ya, kemudian jabatannya S1, anggap saja apotekar, ini kita cari, ini dia akan mencari di seluruh lokasi ya, seluruh lokasi, nah ini ya semua yang membuka lowongan apotekar di seluruh Indonesia. Ini ada kebutuhan pelamarnya sebanyak apa, yang melamar belum ada, ya ini contoh untuk mencari info lowongan. Kemudian bagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang masih bingung dengan P3K teknis ini dapat mengunjungi laman tanya jawab ya, disini pilih saja yang teknis. Nah disini adalah berkaitan dengan pendaftarannya seperti apa, syaratnya, perbaikan data, penyertakan kartu, dokumen, login, masa sanggah, dan masalah e-materai. Ini kemungkinan e-materai untuk P3K teknis ini bisa saja nanti akan diberlakukan kembali, tergantung dari kesediaan penyelenggara dari penyedia e-materai. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sajikan bagi rekan-rekan khususnya yang nanti mengikuti seleksi P3K teknis tahun 2022 yang berproses sampai dengan pertengahan tahun 2023. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!